Anda masih bersama kami pemirsa, Wali Kota Jambi Cari Fasa pada Jumat pagi menyerahkan 116 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain SK ratusan pegawai P3K, Fasa juga melantik 4 pejabat fungsional yang pada pelantikan Juni lalu tidak ikut dilantik karena tengah berdinas. Jelang hut RI ke-78 saat ini sudah terlihat semarak para penjual bendera merah putih di Kota Kuala Tunggal. Bahkan mulai terlihat di sejumlah persimpangan jalan yang ada di Kota Kuala Tunggal. Salah satu penjual bendera merah putih, Juni mengatakan, bahwa pada momen jelang hari kemerdekaan ke-78 tahun, ia kerap berjualan bendera di Kota Kuala Tunggal. Ia sudah tujuh tahun belakangan ini rutin menjual bendera di Kota Kuala Tunggal. Bahkan bendera yang ia jual ia datangkan langsung dari Bandung. Ia juga mengatakan bahwa untuk penjualan bendera merah putih hingga saat ini belum terlihat ramai atau masih sepi. Menurutnya penjualan akan terlihat ramai pada awal bulan Agustus hingga beberapa hari jelang hari keperdekaan RI ke-78 tahun. Belum rame. Belum rame ya? Ya, aku masih sepi lah. Sudah berapa hari kita? Empat hari. Empat hari ya. Berarti rutin dari Bandung didatangkan masih berapa? Rutin bendera ini? Tiap tahun lah? Tiap tahun. Hal senada juga dikatakan adik, yang mana untuk tahun ini harga bendera masih tetap dengan harga lama atau tidak ada kenaikan harga. Sebab bendera yang ia jual yakni dari harga Rp5.000 hingga Rp400.000. Ini tergantung jenis bendera yang diinginkan. Sudah lima hari. Lima hari ya. Untuk penjualan kayak mana bang sekarang nih? Sudah ada peningkatan apa tidak? Belum ada. Belum ya? Berarti bendera sendiri didatangkan dari mana bang itu? Dari Bandung. Bandung ya? Berarti rutin kita disini ya? Sudah berapa tahun kita sering disini nih? Jualan disini. Kira-kira 9 tahun disini ya? Ya.